Terima kasih Anda masih bersama kami. Pembesar dua pelaku pembunuhan terhadap calon pendeta muda Melinda Wati Zidomi akhirnya diponis majelis hakim pengadilan negeri Kayu Agong. Kedua terdakwa Henry dan Nang dijatuhi hukuman seumur hidup. Lebih ringan dari Tuntur Jaksa Beruntur Umum yang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati. Setelah menjuali perjalanan yang panjang akhirnya kasus pembunuhan yang disertai dengan pencambulan terhadap calon pendeta muda bernama Melinda Wati Zidomi diponis majelis hakim pengadilan negeri Kayu Agong dengan hukuman seumur hidup. Kedua terdakwa Henry 18 tahun dan Nang 20 tahun diberikan hukuman seumur hidup oleh majelis hakim Lebih rendah dari Tuntutan Jaksa Beruntur Umum yang menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati. Kedua terdakwa dituntut Jaksa yaitu pasal 340 KUHP dan 289 KUHP Junto 55. Keduanya telah melakukan pembunuhan berencana dan tindak pencambulan seperti pasal yang dituntukan. Atas ponis yang diberikan melalui batuan hukumnya, dua terdakwa menyatakan pikir-pikir. Dalam fakta, pemilaan kuasa hukum masih berupaya bahwa kedua terdakwa lepas dari sangkaan pasal pembunuhan berencana. Sebagai mana diketahui, kedua terdakwa Henry dan Nang telah melakukan perencanaan untuk memperkosa korban Melinda Wati Zidomi saat pulang dari pasar pada 26 Maret 2019 lalu di Kebun Sawit Desa Sungai Baung, Kecamatan Air Sunggihan Kabupaten Ogan, Kumbri Ilir. Pasal yang seharusnya didapatkan kedua pelaku. Karena kedok topeng kedua terdakwa diketahui korban, sehingga kedua terdakwa berusaha menghabisi korbannya. Beruntung, satu korban lagi selamat karena dikira sudah meninggal saat dicekik oleh kedua terdakwa. Perburuan kedua terdakwa sebagai burunan dilakukan oleh petugas Jatantras Polda, Sumatera Selatan. Dari Ogan, Kumbri Ilir, Novan Wijaya, AINYUS, melaporkan. Analifikasi yang kami dapatkan selesai dan dikira.